Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dari Tessa Cafe di City Walk, Citra Grand, saya berbicara di sini setelah beberapa waktu yang lalu saya kontak dengan Coach Indra Sabri yang ditugaskan untuk menangani tim ke Asian Games U24 di Hangzhou, China pada September yang akan datang dan menanyakan bagaimana kesiapan dari pasukannya untuk berlangga di Asian Games, memang masih harus menunggu pertandingan-pertandingan yang akan diselesaikan termasuk di BLAF U23 yang saat ini berlangsung di Thailand, ada persiapan juga FIFA Match Day tanggal 8 di Surabaya kualifikasi U23 yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo dan kemudian setelah itu baru fokus ke Asian Games yang akan dimulai pada 22 September sampai 7 Oktober tapi cabang sepak bola itu dimajukan 4 hari ke depan ya dimainkan itu kalau nggak salah itu pada tanggal 19 September nah siapa-siapa pemain yang akan diambil oleh Indra Sabri beberapa waktu yang lalu juga kita sudah tahu bahwa Indra Sabri sudah memblot 44 nama pemain yang nantinya akan dia seleksi untuk dia bisa dapatkan yang terbaik menuju ke Asian Games U23 dari 44 nama itu akan mengerucut menjadi 22 nama inilah yang nanti akan dikirim jadi hanya 22 nama saya memastikan juga tadi menanyakan dengan coach yang benar berapa nama? 23 atau berapa? 22 sudah ditegaskan oleh Indra Sabri itu Bung Ropan itu akan dibawa 22 pemain saja nah nama-nama ini siapa-siapa saja yang akan diambil nah nanti masih ada diskusi akan ada pertemuan Indra Sabri bilang untuk berbicara karena ada pemain-pemain atau sebagian besar itu kan yang punya klub-klub tentunya ada komunikasi yang baik jangan sampai nantinya kejadian seperti yang kemarin di PLF FU23 dimana sulit klub-klub untuk bisa memberikan pemainnya karena terbentur dengan jadwal kompetisi sehingga ini perlu bagi Indra Sabri untuk bertemu berbicara dari hati ke hati karena dia ingin pemain A, B, C, D untuk bisa bermain termasuk Rizky Rido juga ketika saya menanyakan bagaimana dengan posisi Rizky Rido yang akan dipersija apakah dia akan diambil karena dia akan menjadi bagian penting ketika Indra Sabri membawa tim U22 kita menyebut medali mas di Kamboja di C Games nah ini masih terbuka peluang Rizky Rido tergantung dari pelatih kata Indra Sabri kalau pelatihnya oke dan dia akan berbicara langsung mengizinkannya dia membuka pintu untuk bisa bermain tapi kalau enggak ya tentunya ada solusi terbaik yang lain untuk dicari makanya Indra Sabri bilang dalam waktu dekat ini dia akan melakukan hubungan kontak-kontak dengan pihak klub manajemen klub terutama dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 dimana ada pemain-pemainnya akan diambil sebagian besar pemain itu yang akan dibawa Indra Sabri itu sudah bisa dilihat adalah bonus ketika merebut medali emas di Kamboja ya berarti tim U22 ini yang akan mendominasi pasukan Indra Sabri di Asian Games kalau dengan tim U20 yang dipersiapkan kemarin oleh STY tapi batal tersebut sebagai tuan rumah itu mungkin hanya akan ambil enam pemain saja hanya sekitar enam pemain untuk nanti bergabung dengan pemain-pemain yang sukses di Kamboja nah pemain lain apa tim U23 di BSTY ada mungkin beberapa yang akan dilihat akan diambil jika semua memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan oleh Indra Sabri itu pasti akan ada dari tim yang ikut dikualifikasi di Solo untuk U23 dan termasuk di AFF U23 semua akan dilihat tapi kembali lagi ke yang tadi bahwa dominasi ini akan diberikan untuk tim yang sukses seperti hadiah bonus lah buat tim U22 kita yang sukses di Kamboja kita berada satu grup di grup F itu dengan Korea Utara ada Kyrgyzstan dan Cina Taipei kita akan bertarung dengan Korea menjadi tim yang kuat yang diunggulkan tapi kita akan bertarung dengan mereka pada akhir di jadwalnya di grup F akhir kita akan ketemu dengan Cina Taipei kalau kita bisa menang melawan Cina Taipei dan Kyrgyzstan kita lolos untuk bisa maju ke babak selanjutnya ini yang diinginkan oleh Indah Sabri tapi tidak posisi ini tidak diberikan target oleh ketua UMPSC Eritohir bahwa harus bisa melaju ke semifinal atau ke final saya pikir tidak dan ini yang membuat Indah Sabri agak tenang untuk bisa melatih ini pemain akan diberikan santai saja enjoy bermain menikmati permainannya ada dengan tanpa beban ini kan semua nothing to lose seperti ini itu mungkin permainan akan keluar karena tidak diberikan beban khusus ketika menuju ke Asian Games di Hangzhou kemudian siapa tiga pemain karena kan ada aturannya bisa membawa tiga pemain di U24 ini tiga pemain senior saya menegaskan lagi coach bagaimana dengan tiga pemain masih akan dibicarakan karena sebelumnya nama-nama ada tiga nama yang sudah santer itu Mark Lok Rahmat Irianto dari Persibandung dan satu lagi Van Rudin Arianto yang ada di Madura mungkin saja ada Riki Kambuaya atau Fano Lilipali di Borneo kalau Riki kan sudah ke Dewa ini nama-nama lima nama ini yang mungkin akan dilihat lagi masih akan dirapatkan jadi Indra Safi bilang ini belum dipastikan juga walaupun mereka adalah pemain-pemain yang cocok untuk dibawa tiga pemain senior seperti aturan yang ada di Asian Games tapi dia akan pastikan dulu dia akan lihat dulu siapa tiga nama itu jadi saya pikir apapun yang akan dibawa ini yang terbaik menurut pilihan Indra Safi dan kita berikan kesempatan kepada Indra Safi untuk membentuk tim terbaik sesuai dengan keinginan dia karena Indra Safi ini adalah orang atau pelatih yang selalu bertangan dingin seperti kita lihat setelah 32 tahun menunggu mendalimas di SEA Games akhirnya dia bisa mendapatkan itu dengan tim yang dia pilih tanpa pemain naturalisasi juga yang ada di sana semua pemain-main kita berdasarkan pemilihan dia yang luar biasa dan kita bisa mendapatkan mendalimas semoga di SEA Games nanti kita bisa mendapatkan hasil yang baik paling tidak keluar dari fase grup itu paling bagus ya kita akan tunggu dengan saya Bung Ropan ciao